Ratusan masa pendukung dari salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah melakukan aksi demo menuntut pemungutan suara ulang. Tuntutan ini disampaikan karena masa mengaku telah menemukan 120 pelanggaran saat pelaksanaan pilkada serentak pada 27 Juni 2018 lalu. Sambil berjalan kaki dan menggunakan sepeda motor, ratusan masa pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau. Nomor urut 1 Idam Jaya mendatangi kantor Duk Capil setempat. Dalam orasinya perwakilan masa menyuarakan tudingan terhadap pihak Duk Capil yang tidak transparan dalam menyampaikan data kepedudukan pemilih di wilayah Pulang Pisau. Tidak hanya itu, masa juga menemukan 120 pelanggaran saat pelaksanaan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau pada tanggal 27 Juni 2018 dari tingkat TPS hingga ke tingkat PPK. Untuk itu masa menesak pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau segera melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang terdapat kecurangan.